Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan anibotmotor channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara mengetahui 10 jalan pulser 10 lampu dan 10 pengisian pada motor Honda suprapit grand legenda pit new supra x100 atau repo lama ya yang masih bagus atau sudah rusak Oke dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga ilmunya bisa bermanfaat Oke kebetulan ini motornya motor Honda suprapit ya para penonton semua Hai jahkan berdekat dulu nah di motor Honda suprapit dan sejenisnya itu ada empat keluaran warna kabel ya kita akan kenalan dulu nah disini kabel warna biru garis kuning ini adalah sebagai pulser ya positifnya pulser yang berdampingan dengan 10 jalan yang dibawah nah kemudian disini ada kabel warna merah garis hitam nah kabel warna merah garis hitam ini adalah sebagai arus utama pengapian kenapa saya sebutkan sebagai arus utama pengapian karena untuk motor yang tipe seperti ini itu arusnya itu adalah arus AC ya jadi mengandalkan 10 jalan jadi sekali lagi motor ini mengandalkan 10 jalan untuk arus pengapiannya apabila 10 jalannya itu mati maka motor ini pasti akan mati nah kemudian disini ada kabel warna putih nah ini adalah sebagai arus pengisian yang masuk ke kiprok ya apabila para penonton mengalami aki yang cepat tekor drop dan mati cek di kabel warna putih dari spoolnya dulu nah kemudian disini satu lagi ada kabel warna merah apa kuning garis merah ya untuk kabel warna kuning garis merah ini adalah sebagai arus utama penerangan atau lampu dan pastikan harus ada arusnya ya jadi untuk kabel warna kuning garis merah ini adalah sebagai arus utama lampu yang langsung masuk ke kiprok nah jadi kalau kita simpulkan untuk kabel yang masuk ke kiprok ini dua nih putih dan warna kuning garis merah itu masuk ke kiprok biasanya untuk putih ini masuk ke sebelah bawah kiri ya di kiproknya kalau yang ini yang kuning garis merah ini masuk ke kiprok di sebelah kanan atas ya Nah kemudian untuk yang dua dua jalur ini ini dua-duanya masuk ke CDI ya yang dua-duanya ini masuk ke CDI langsung ini sepul pengapian dan ini pulsernya ini positifnya pulser nah kemudian di sini kita akan cek untuk menandakan sepul jalan dan pulsernya itu masih bagus atau sudah rusak Oke kita gunakan lampu LED kecil ya Hai nah ini untuk lampu LED ya untuk pengecekan di bagian pulser nah lampu LED ini itu bisa kita dapatkan dari bekas korek gas ya jadi lampu LED ini bekas korek gas kita bisa gunakan untuk pengecekan di bagian pulser ini untuk semua motor ya para penonton yaitu barangkali para penonton ada yang tidak tahu jadi kita tidak usah ribet-ribet ya cari alat seperti ini cari aja yang ada korek gas yang ada lampunya ya lampu LED ini ini oke nah cara pengecekannya cukup mudah yang pertama kita satu tempelkan di sini di kabel warna biru garis kuning ya ini untuk pengecekan pulser nah dikarenakan ini positifnya pulser maka yang satunya kita tempelkan ke bodi atau rangka motor apabila lampu LED ini hidup ketika kita engkol maka sudah dipastikan pulsernya yang ada di dalam Hai blok magnet ini ya yang berdampingan dengan 10 jalan itu bagus atau tidak ada masalah Oke kita akan coba diengkol ya ini tanpa kunci kontak di on kan Coba Mas diengkol diengkol dulu ya ini bisa dilihat nah oke Hai coba Mas engkol nah ini hidup ya para penonton semua jadi sudah dipastikan untuk pulsernya itu bagus nah untuk pulser itu jarang yang kena ya biasanya di motor tipe Honda Suprapid Grand Legenda dan sejenisnya yang kena itu adalah di bagian 10 ininya kabel warna merah garis hitam ini 10 pengapian nah untuk pengecekan di jalur 10 pengapian kita cukup tempel saja ke bodi atau rangka motor ya Nah di sini kita akan coba Hai nah Hai bentar Hai coba Mas diengkol apabila ada percikan biasanya percikan biasanya percikan itu seperti biru ya Nah coba Mas engkol Mas nah ini tidak ada ya bentar Hai coba Hai nah ini tidak ada tidak ada percikan ya para penonton semua jadi untuk menandakan 10 jalannya itu masih bagus atau sudah rusak Coba Mas nah ini tidak ada jadi sudah dipastikan 10 pengapiannya itu 10 pengapiannya itu kebakar ya atau gosong nah untuk pengecekan di bagian 10 jalan sudah ya jadi seperti itu kalau misalkan 10 nya itu ada arusnya percikannya apinya biru kecil tapi biru ya berwarna biru berarti 10 jalannya bagus nah ini sudah dipastikan 10 10 jalannya itu kebakar atau gosong nah kemudian untuk pengecekan di bagian ini apa 10 pengisian sama kita tampil apa tempelkan ke bodi atau rangka motor coba masih engkol Mas nah nah oke oke udah Mas jadi seperti itu terus yang satu lagi di kabel warna kuning garis merah ini sebagai sepul lampunya coba sama ya Nah jadi untuk jalur sepul lampu dan sepul pengisian yang menuju ke kiprok bagus sedangkan jalur sepul pengapian utama dari kiprok dari sepul jalan yang ini kabel warna merah garis hitam ini tidak ada seharusnya berarti ini mati ya cara perbaikannya ada yang digulung atau diganti sepulnya Nah untuk permasalahan seperti ini yang tidak ada harusnya di sepul pengapian saya sarankan jangan digulung mending diganti aja ya Nah untuk di jalur pulsernya sudah dipastikan itu bagus tidak ada masalah Oke jadi seperti itu para penonton semua semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe like-nya dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau dibawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan wanya di 0858-634-91419 terima kasih dan salam otomatik selamat menikmati terima kasih